Terima kasih telah menonton Namun entah mengapa perpisahan ini menjemputku Semoga kita bersama lagi Ingatlah diriku yang pernah ada di sampingmu Ada di waktumu, ada di hatimu Ku ingat dirimu yang pernah hadir di sampingku Temani waktuku, temani hatiku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi kau yang cakap pening Aku peninglah, kena kerja lebih kuat Sekarang ini kena luangkan masa pasal kau saja Yalah, dengan keadaan ekonomi global yang agak suram ini kan Tapi kerajaan kita ini bagus Dengan VC Satu Malaysia ini Mesra rakyat, rakyat diutamakan Pencapaian dia utamakan Pandai lah Eh, nak pergi minum? Minum? Habis, ayah kau macam mana? Ayah aku lain Sebenarnya aku cakap kat dia aku nak rehat dulu Tup-tup tiba-tiba Dia suruh aku jaga jari kat dia pula Kau tengoklah fan-fan ini semua Aku tak bolehlah kat Rita Kau tolong aku, eh? Boleh Cuma kau itu Tak padai nak bagikan mana satu yang penting Kau longgokkan semua Pasti dah nampak banyak Alah Bolehlah Aku kan baru, kan? Tapi semua ini kena dapat pesajar kau dulu tau Boleh, nanti aku sign lah, eh? Saya harap Awak semua dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada Faizal Selaku CEO yang baru Kebanyakan staf kita adalah orang baru di Tanjak Holding, Datuk Jadi kalau Datuk tak kisah Bolehlah ceritakan sedikit fasa Encik Faizal Dia seorang yang baik Ada VC Tegas tapi bertempat Saya yakin dia tahu apa yang dia buat Dan saya juga yakin yang awak semua Akan dapat bekerjasama dengan dia Maksud Mimi, Datuk Datuk tak rasakah dengan keadaan ekonomi global sekarang ini Lagipun Tanjak Holding ada kontrak baru yang harus diselesaikan, Datuk Disegerakan Apa masalahnya? Sebab dia orang baru? Tak ada macam itu, Datuk Cuma saya risau, Datuk Rasanya dia akan ambil masa lama itu dan sekarang ini bukannya masa untuk belajar Macam mana? Dia itu seksi tak? Tengok dalam gambar okeylah Habis tak pernah berhubung webcam ke? Malas sebab ayah aku tahu Apa kendak aku dan pilihan dia adalah yang terbaik Dan aku tak akan melawan cekat ayah aku Eh, kita ni tengok cakap pasal kau yang kahwin Bukan ayah kau tahu Ayah aku tahu lah, ni kau sibuk tanya pasal aku ni Kau dengar Merisah macam mana? Merisah? Merisah siapa tu? Dah tak adalah Haa, ayah masalah Ayah masalah kau ni Romeo Sebab aku cukup kenal dengan kau Mesti ada yang baru kan? Aku tahu lah kau ni tak dihidup suni Tak boleh tampak awak Sumber inspirasi lah Kalau nak cari pun saya hidup sematilah Eh, aku terpaksa tau, kau tahulah Merisah tu terlalu mengkongkong tau Aku penat Tapi sekarang ni Tengah kena hati budi seorang lah Aku tahu Memang sah ke Romeo Siapa? Haa, sibuk kau ni Siapa? Cepat, cepat Namanya Suzy lah Eh, kebetulannya Dia kenal Udina juga Rina mana? Aduh, tunang kau lah Bukan Rina, Rina Datuk pasal Faizal tu Sanggup mati Masakan istimewa kolon Satu lagi Beritahu Faizal Bilik lama dia tu Saya dah bagi pada Zizi Rizal Kau jangan nak jadi baik Dalam tadi tu Kau tahu kan Aku memang tanya Pasal Encik Faizal Dan itu Tak ada kena-mengena Dengan pelantikan syarikat Hei Bila pula kau ni Beriaya sangat nak tanya Pasal orang ni Kenapa? Salah ke Kalau aku tanya Pasal orang yang akan jadi bos kita Lagipun nanti Kita boleh kenal dia Kita boleh Bekerja dengan lebih baik Lagipun Aku kena buat laporan terus kepada dia Alah Sama lah tu Atau kau ni memang ada Apa? Niat nak Apa? Tolong sikit Dia tu baru bertunang Alah ni Baru bertunang Bukan ada apa-apa pun Orang kata Atas pelamin pun Pengantin boleh dibawa lari tau Ini baru tenang Tak ada benda Mama Mama Nak pergi mana ni Alah Dahal sikit Mama Balik awal sikit eh Balik awal Jangan balik lambat Kenapa? Faizal nak balik Jadi? Ya Nanti Ayah bising Alah biasa lah tu Mama Ayah Mama Mama Ha Nak duit Duit Ha Hmm Nak pergi mana? Pergi kelas lah Mama Duit, duit, duit Nak pergi kelas tak payah duit Buat buku je Alah Mama Mama macam lah tak tahu Di kolej tu banyak kerja Semuanya nak pakai duit Itulah Ayah Pakai kredit kad lebih sikit Terus nak tarik Mak Maksud Pot bag duit saya Zahidah Ya Serena mana? Tak berjabat lah kot Apa pula kot-kot pula Awak tak beritahu ke kata Dato Sofian nak datang Jangan-jangan si Faizal pun datang sama Dah, dah beritahu bagi tadi dia kata okey je Ya Lupa? Ha Atau sengaja kerja buat lupa? Alah Kalau dia tak balik sekarang Saya telefonlah dia Jangan tak ada pula Kan hampa pula pakai menantu kita itu Yalah Hei 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 Tak siap lagi Sikit lagi Eh Yang ni mainan angka tau bukan senang Alah besoklah buat Besok kan kerja Lagi pun report ni minggu depan beronang kan Eh bosan lah asyik duduk ke jabat je Sekejap je lah Okeylah Kalau aku tak sihat dengan salahkan aku Aku senang je Saya cakap sebab Ada bukis Baiklah Selamat tinggal Fahza. Ayah. Kenapa lambat sampai? Tadi sembang dengan Casey itu yang sampai lupa. Mama. Macam mana anak ayah? Sihat? Alhamdulillah ayah. Ayah macam mana? Alhamdulillah. Sihat. Ayah minta maaf tadi tak dapat pergi ke lapangan tubang. Maklumlah. Ada kerja, sibuk sikit. Tak apa ayah. Mama sihat? Sihat. Kalau nak makan nanti maksum siapkan sebab kami nak keluar. Ayah dengan Mama nak pergi ke rumah Dato' Megat. Dato' Megat? Bakal bapak medua kamu pula. Cepatlah, Abang. Nanti lambat pising. Okey. Dah tengok gambar ini. Cantik tak? Dah telefon dia beritahu yang Fahza balik ke Kuala Lumpur. Nanti je lah ayah. Ni. Zizi mana ayah? Dari kelas tambah. Sekejap lagi balik dah tu. Fahza nak ikut? Tak apalah ayah. Fahza letih. Jangan lupa. Telefon Rina buat temu janji dengan dia. Ayah pergi dulu. Kenapa dengan awak? Budak itu baru saja sampai. Habis itu nak ditatang? Bukanlah ditatang. Disayang. Habis saya nak buat macam mana lagi? Susah bercakap dengan awak. Kalau susah tak payah cakap. Satu saja saya nak ingatkan awak. Hidup ini kena sedar diri. Dahlah. Jangan nak menarutlah. Mak Sum macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Faizal itu. Tiga tahun pergi. Tak dengar-dengar cerita. Majukkah? Tak adalah Mak Sum. Banyak kerja. Itulah sebabnya. Yalah. Banyak kerja sekalipun. Takkanlah sampai raya pun tak boleh balik. Teringin juga nak balik Mak Sum. Tapi... Mak Sum faham. Sabar saja yang layar, Azal. Hari ini Mak Sum masak asam pedas. Yang Faizal suka itu. Kalau macam itu Mak Sum biar Faizal di atas dulu. Faizal mandi. Faizal akan makan barang. Faizal turun mandi. Azal. Bilik lama itu Zizi dah ambil. Azal duduk di Zizi. Hai. Helo? Lelina. Di mana ini? Tahal dengan Kak Bita. Keporau pergi kerja. Kita orang nak pergi spa lepas ini. Alamak. Tak boleh. Salam saja dengan dia. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tak balik lagi? Dia kata kat pejabat lagi, bang. Dia cakap kalau mereka sampai, ke salam saja. Betul. Betulah punya pedang. Sajid melawan saya lah itu. Tunang aku balik hari ini. Tunang? Kenapa balik kau bertunang? Entah. Aku tak tahu. Tup-tup tiba-tiba ayah aku cakap aku dah bertunang. Lepas itu, dia bagi aku cincin, dia suruh aku pakai. Aku pakai. Peliklah. Pelik tahu tak apa. Kau orang punya badan lagi pelik tahu tak? Jadi, kau kenalah Tunang. Apa-apa istilah. Kau kenalah dia? Tapi diorang kata, dia okey. Dia baru balik daripada UK, dia buat MBA. Yang lain semua. Entah. Malanglah. Ini soal. Lina, ini soal induk kau lah. Bukankah tunang itu bakar suami? Kenalah fikir. Kau nak fikir apa kah Rita? Ha? Cuba cakap. Kenapa tak ajak dia sekali? Dia pun nak. Kesian, baru sampai tadi. Baguslah, dia tak datang sebab Lina pun tak ada ni. Apa nak duduk? Minumlah. Terima kasih, Atin. Habis itu macam mana? Macam mana apanya, Datuk? Setuju ke dia? Dia memang budak yang baik. Bila saya beritahu yang dia dah ditunangkan, dia tak mematah pun. Baguslah kalau macam itu. Apa kita nak tunggu lagi? Saya tak kisah. Eh, biarlah dulu. Biar dia orang kenal dulu. Kenal hati budi masing-masing. Enam bulankah? Bukan macam kita dulu. Lain anak-anak sekarang ni. Baguslah kalau macam itu. Saya pun sebenarnya memang mengharapkan dia menggantikan tempat saya dekat Tanjak Holding. Bukannya apa, saya ni nak berehat, Datuk. Ambil tempat Datuk. Sama lah itu. Saya pun sekarang ni dah mula minta Rina pergi pejabat. Oh, haha. Bagai kata hatimu, penuh kesetiaan, tiba dirimu kalau aku merindu. Serilah. Adakah mungkin kau menjadi sejarah? Bersambungnya. Menjadi sebagian daripada hidup aku. Tapi, kenapa kau tak rasa langsung kita rendah betul nak? Betul nak. Awak nak keluar dengan Rina? Tak kisah kan? Maksud saya, dia tak keluar dengan Faizal ke? Dia tak cakap pun. Hairan juga. Nak hairan apa? Rina memang macam itu. Dia tak cakap apa-apa dengan saya pun. Walaupun dia dah tunam. Peliklah. Sama dengan Faizal. Jadi, memang mereka sesuai lah. Tapi, kita lain kan? Kita baru kenal je okey. Belum ada apa-apa lagi. Ya, ya. Tapi, sekurangnya kita nak mengenali hati Budi masing-masing kan? Nak tahu? Rina ini dah telah. Tahu ke? Mana kau tahu? Aku lebih dapat lagi dengan dia. Dengan aku, dia tak beritahu. Aku orang lain beritahu. Siapa? Bising, bising, bising. Kita datang sini nak menyanyi yang korang popet, popet, popet dari tadi itu kenapa? Apa? Awak ada yang tak betulkah? Apa pula yang tak betulnya? Yang awak serahkan semuanya pada Faizal, kenapa? Apa salah dia? Dia itu nak kita juga, kan? Kebetulan saja mamat yang aku kenal itu, yang ada agensi penginklanan itu. Yang mana satu? Kawan-kawan banyak. Itulah. Macam boleh buat koleksi pakaian. Yang ini kan, aku rasa aku nak buat baju pengantin. Kawan kita dah nak kahwin. Kita ini cakap tentang tunang kau. Kebetulan kawan dia kawan baik aku, kan? Oh, yakah? Semakin kecil dunia kita ini, ya? Boleh tak jangan sebut perkataan tunang itu sekarang? Sekarang kita nak karaoke, kan? Menyanyilah. Aku dah tak suara, Dari. Kalau abang lupa, biar saya ingatkan. Faizal itu anak angkat saja. Anak yang awak ambil masa umur dia tujuh tahun. Awak dah lupa? Baik macam mana pun, dia bukan darah daging kita. Saya malas nak cakap benda ini selalu, abang. Nanti abang marah. Kalau abang buat keputusan yang sesuka hati abang itu, saya marah. Saya juga marah. Saya juga nak awak tahu. Yang saya tidak pernah menganggap Faizal itu orang lain, orang luar. Pada saya, Faizal adalah anak kita. Dan tak ada dakwa-dakwa lagi yang dia akan jadi CEO Tanjak Holding. Habis Zizi, anak sendiri itu? Apa masalahnya dengan Zizi? Dia masih belajar lagi. Biarkanlah. Sekarang ini pun saya tengok bukan main dia lagi perangai. Dulu masa Faizal ada dekat sini, dia tak macam itu. Awak yang ajar dia supaya bencikan abang dia, kan? Sikit-sikit, Faizal. Sakit telinga saya. Sejujurnya diriku tak ingin kehilanganmu. Aku masih sayang padamu. Namun bila dirimu tak lagi memerlukanku cukup. Sampai di sini, hingga gini bersama lagi. Ingatlah diriku yang pernah ada di sampingmu. Ada di waktumu, ada di hatimu. Ku ingat dirimu yang pernah hadir di sampingku. Temani waktuku, temani hatiku. Sejujurnya diriku tak ingin kehilanganmu. Aku sangat sayang padamu. Namun entah mengapa perpisahan ini menjemputku. Semoga kita bersama lagi di nama diriku. Terima kasih telah menonton!